Intro Kaling pas lah ya buat kita hari ini, dalam 2 jam ini kita dapat semaksimal mungkin. Jadi ini nanti akan saya ambil beberapa, meskipun gini. Kemarin saya coba ambilkan dari setiap klaster ini. Jadi klasternya ini, gini teman-teman, tak jelaskan. Apa sih maksud 5 klaster ini? Klaster yang pertama ini, yang konsistional base ini, yang pertama ini, itu klaster berdasarkan apa sih? Sesuatu yang secara fisiologis, atau sesuatu yang di dalam diri kita itu memang nggak akan berubah. Nah, kayak dihubungkan sama otak, orang yang biasa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan itu seperti apa belajarnya. Kayak dulu kita belajar tentang personality, ngomong-ngomong tentang ini loh. Tentang darah itu berarti kalau dominasi darah, cairan darah, maka jadi sanguinis. Itu kan nggak bisa diubah, itu komposisi, komposisi apa namanya, empedu kuning, dan seterusnya itu, kan nggak bisa diubah. Nah, ini yang disebut sebagai constitutional base. Yang kedua, cognitive structure. Ini ngomong tentang bagaimana struktur kognitif kita. Nah, ini mulai sudah ada pengaruh input-input sosial, tapi biasanya input-input sosial itu sangat melembaga ya. Terinstitusional kan di dalam benak kita. Misalnya sejak kecil, sudah belajar apa, dengan pola ASUS seperti apa, terus sampai pada dengan kayak apa namanya, kalau di istilahnya Jung itu ketidaksadaran kolektif. Jadi, maksudnya budaya di sekitar kita, yang kemudian membentuk bagaimana struktur berpikir kita. Dan kemudian bergeser semakin ke kanan, itu semakin sesuatu yang sifatnya lebih mudah untuk diadaptasi ya. Ada stable personality type, ada flexibly stable learning preference. Jadi, ada dua ini, jadi ada satu sebenarnya dipecah tentang stable personality. Yang satunya benar-benar keke, yang tengah itu, stable personality style. Yang satunya ini sudah mulai, sorry, sorry, kena klik. Yang satunya ini, lebih fleksibel, yang kanan ini. Nah, yang sini ini lebih ke learning approach strategis. Jadi, itu yang lebih bisa diotak-atik sifatnya permukaan. Nah, ini keseluruhan ini, lima kluster ini, itu sebenarnya pengennya ambilin paling tidak satu atau yang bercetak tebal ini. Tapi, ternyata nggak mungkin saya kurangi lagi, setidaknya satu-satu. Jadi, mau tak ambil yang cetak-cetak tebal ini, nggak mungkin tak ambil satu-satu. Ternyata satu-satu pun juga masih kesulitan. Itu masih tak pangkas beberapa. Jadi, semoga nanti yang sedikit itu, saya sudah benar memformulasikan untuk kebutuhan yang paling tepat dalam waktu dua jam ini ya. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Ini burning untuk awalnya ya, biar kita nggak kejebak seperti yang dituduhkan oleh teman-teman yang mungkin barangkali menyangkal tentang gaya belajar tadi. Pertama, begini. Biar kita tidak kejebak ke sana. Bukan berarti kejebak untuk ikuti keaman menuduh. Nggak kejebak pada kekeliruan yang diasumsikan oleh mereka itu terjadi pada diri kita. Yang diasumsikan oleh para ilmuwan tadi itu terjadi pada diri kita. Biar itu nggak terjadi, maka ada dua hal ini yang perlu jadi warning. Jadi, peringatan buat kita yang pertama, gaya belajar itu memang akan menyadarkan kita akan kekuatan diri kita. Tapi, bukan berarti lantas, dengan ketika kita tahu gaya belajar kita, maka kita menganggap kita nggak bisa belajar dengan stimulasi atau media-media yang lain. Begitu tahu kita visual, kemudian ada yang ceramah, aduh, aku anjainnya orang auditorik. Aku anjainnya orang visual, tapi bukan orang auditorik. Jadi, nggak bisa menangkap itu. Itu kan jadi defense kemudian. Nah, kalau katanya Kano, katanya Kaufman, bahwa yang membuat orang itu kesulitan belajar, itu bukan intelektual, tapi emosional. Maksudnya apa? Ya, kemampuan, barriernya. Eh, kemampuan apa? Kemauan, sorry. Barriernya yang bikin orang itu kesulitan belajar sesuatu. Ketika tiba-tiba bilang, waduh, aku orang visual, berarti aku informasi auditorik nggak bisa. Itu langsung pasang barriernya. Itu yang katanya Kaufman, bukan intelektual yang mempengaruhi, bukan sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi sesuatu yang sebenarnya bisa kita kelola emosi. Itu katanya Kaufman seperti itu. Jadi, jangan sampai dengan tahu itu, maka meng-underestimasi diri kita. Aku nggak bisa audio kalau gitu. Nggak gitu. Itu yang pertama yang perlu kita jadikan peringatan buat diri kita. Nanti kalau sudah tahu preferensi belajarnya, jangan berpikir seperti ini. Nomor dua, belajar dengan cara yang sederhana, bukan berarti meninggalkan proses pembelajaran yang lebih kompleks. Stimulasi di kehidupan kita itu nggak melulu visual. Banyak. Informasi itu banyak. Jadi, jangan sampai dengan tahu kayak belajar, maka itu akan menghindari belajar-belajar yang kompleks. Jadi, nanti gampang menyerah. Begitu nambah, bebannya terknaik. Langsung, ah, udah lah. Langsung overwhelm. Langsung seperti nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengontrol itu. Sepertinya saya tidak berdaya. Nah, itu apa namanya? Dua asumsi, dua peringatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, banyak sekali orang yang sudah merumuskan jenis-jenisnya. Seperti halnya ini di sini, saya ambilkan saya comot aja yang paling gampang dengan menggunakan mind map. Ada yang membagi, seperti yang tadi saya bicarakan di depan, verbal, oral, visual, visual auditory, gitu ya. Word dibagi jadi lewat lisan atau tulisan, gitu ya. Kata-kata itu lewat tulisan atau lewat lisan, gitu. Kalau fisik itu, apakah pakai badan, seluruh keseluruhan badan, atau tangan yang cekatan, kayak gitu. Terus, dihubungkan lagi dengan belajar sendiri atau peers, atau berkelompok, gitu misalnya. Berpasangan atau berkelompok, gitu misalnya. Dan seterusnya. Dan kita bisa saja mengembangkan, ini mengotak-atik ini jadi jauh lebih banyak lagi. Ya. Nah, tapi hari ini coba kita buat penyederhanaannya, sehingga kita dapat pokoknya, artinya kurnya, gitu loh. Sekarang kita bahas beberapa yang, jadi saya buatkan secara, apa, persebarannya itu agak merata. Ini yang paling umum, yaitu FART model, atau orang biasanya yang paling tahu VAK model, ya. Visual Auditory Kinesetik. Tapi sebenarnya, Nile Fleming itu menyebutnya sebagai FART model, atau Visual Auditory Reading Writing. Jadi R-nya itu reading sama writing. Dan K-nya itu kinesthetik. Oke, mungkin di antara teman-teman, ada yang tahu gaya belajarnya, banyak kali ya sudah tahu, kayak belajarnya seperti apa, udah pernah tahu. Oke, berarti udah lebih mudah hari ini, gitu loh. Kalau teman-teman memang sudah tahu, apakah visual, auditory, reading writing, kinesthetik, gitu loh. Itu akan lebih memudahkan. Nah, sekarang kita coba ke lembar kerja yang pertama. Sebenarnya, teman-teman, di public chat kita, itu sebenarnya ada file di situ, ya. Itu ada file lembar kerja. Tapi bisa juga teman-teman, selalu harus menggunakan file itu, karena file itu kan sifatnya digital. Nanti teman-teman nanti jadi ribet dengan layar monitornya, ya. Boleh dicatat aja, karena di slide ini saya juga mencantumkannya. Jadi, boleh ambil alat tulis, sama kertas, jadi lakukan hal berikut, ya. Di lembar kerja satu, identifikasi cara terbaik kita, gitu. Cara terbaik Anda, gitu ya. Untuk memproses sebuah informasi. Kira-kira kalau lihat slide ini, itu teman-teman sudah bisa menangkap apa yang harus dilakukan, nggak? Dari sini. Kelihatan, nggak? Apa yang harus dilakukan, kalau dari sini. Kalau sudah, saya berikan waktu sebentar, ya, untuk, maksudnya, bisa mengerjakannya. Ini paling cuma sebentar, cepat kok, paling 1-2 menit mungkin bisa, ya. Karena cuma ada 8 poin atau 8 item aja. Oke, semoga bisa dipahami, ya, teman-teman. Dicoba aja sekarang. Silahkan ambil alat tulisnya dan coba ditulis aja. Ada 8 pertanyaan, pilih setiap pertanyaan, pilih pilihan jawabannya antara A, B, atau C. Silahkan. 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 Nanti teman-teman kalau sudah selesai Saya pikir tidak butuh waktu yang banyak ya Nanti silakan raise hand saja Ini bukan berarti nanti akan saya menunjuk Saya biar tahu Kan kalau di raise hand itu bisa kita recap Oh sudah sebagian besar selesai Nah itu kita bisa tahu Nanti Mbak Ulul bisa membantu saya Untuk ngeceki ya Kalau sudah semakin banyak raise handnya Kita bisa lanjut untuk menjelaskan Apa hasil dari Kuisioner yang pertama ini Dari lembar kerja yang pertama ini Jadi nanti silakan raise hand saja Kalau sudah selesai Sudah ada beberapa nih Pak yang sudah selesai Nanti paling tidak Separuhannya Tidak apa-apa ya Tidak usah separuh juga tidak apa-apa Karena Nanti bisa sambil jalan Bisa sambil jalan Sambil duduk lah Oke kalau sudah teman-teman Kalau sudah mengisinya Hitung Berapa jawaban A Berapa jawaban B Berapa jawaban C Seperti yang ada di pojok kanan atas Jumlah item yang dijawab Untuk A berapa B berapa C berapa Silakan dijumlah ya Disitu Oke dari penjumlahnya teman-teman Mungkin akan punya komposisi yang berbeda-beda ya Komposisinya mungkin beda Ada yang banyakan A Ada yang banyakan B Ada yang banyakan C Kalau teman-teman banyakan A Maka sebenarnya kalau ngomong Apa namanya Ngomong dominasi ya Ngomong Apa yang dominan gitu ya Ini berarti yang dominan di Cara belajar kita Atau cara memproses informasi kita itu Dengan menggunakan audio Untuk yang banyak A nya Kalau yang banyak B nya Ini yang mungkin dengan tes Ini cuma VAK ya Mohon maaf teman-teman Yang reading ratingnya Kalau tidak ketemu langsung Agak sulit ya Anu maksudnya Ini dibuat lebih sederhana Anunya ya Paling tidak teman-teman punya gambaran Yang mana itu Di antara ketiga itu ya Karena sebenarnya Kalau ngomong Ngomong Preferensi Preferensi ya Ngomong preferensi itu Bukan berarti Misalnya ketika auditory Maka tidak punya visual Dan tidak punya kinestetik Jadi kayak hitam putih gitu Enggak Namanya preference itu Semuanya ada Hanya yang dominan yang mana Makanya tadi Kalimat yang Atau kata Pilihan kata yang saya pakai itu Dominasinya mana Yang dominan yang mana Makanya Saya yakin ketiganya ini Kalaupun keempatnya Ada reading rating Pasti Pasti ada Tapi Kita buat persaingannya Di antara tiga ini aja Antara visual Auditori Kinestetik Kita kompetisikan Yang ketiga ini dulu ya Saya yakin ada reading Dan ratingnya lah teman-teman ya Tapi Untuk yang kali ini Luar kerja ini Untuk yang B Berarti nanti visual Yang dominan Untuk yang C Berarti yang dominan Kinestetik Atau dengan melakukan Oke Simpen dulu hasilnya ya Simpen dulu Karena Kalau di kelas-kelas offline Kelas langsung ketemuan Itu lebih enak Langsung Kita lanjutkan ya Simpen hasilnya ya Saya yakin teman-teman Sudah dapat hasilnya Apakah banyakan A, B, atau C Namanya preferensi Jangan pusing Kalau ternyata Ada hasil yang jumlahnya Seimbang Gak apa-apa Mungkin kuat di dua hal itu Jadi gak perlu Terlalu pusing dengan hal itu Kita lanjutkan teman-teman Ini ya Kalau memang tadi Yang dominan itu visual Maka Cara belajar yang paling Yang paling cocok Itu bisa dengan gambar Diagram Grafik Ilustrasi Ilustrasinya Ilustrasi gambar maksudnya Ilustrasi Dengan warna Film Itu yang paling cocok Kalau yang tadi Yang dominan itu Auditorik Auditorik Maka Yang diberdayakan Terutama itu Telinga Jadi bisa lewat Suara Lewat Cerama Lewat rekaman Jadi memberdayakan Telinga Begitu juga dengan Kinestetik Kalau kinestetik itu Berarti harus mengalami Menyaksikan langsung Bukan seperti orang visual Yang nonton Nonton itu kan Subjek sama objeknya Terpisah Kalau yang ini enggak Observation yang dimaksud Di sini itu Bukan nonton Kan dulu pernah Kalau mungkin Teman-teman dari psikologi Pernah ada pelajaran Observasi Observasi itu bukan Cuman see Sama kayak Hearing itu Tidak sama dengan Listening Jadi bukan cuman Nonton Tapi observe Jadi observe itu Ada pemaknaannya Ada aktivitas-aktivitas Yang Sedikit lebih kompleks Ketika kita disukukan Sama satu informasi Itu observe Jadi tidak nonton Nonton kan Objek sama subjeknya Kepisah Loh kemarin ada Anak lewat Di depan rumah Objek sama subjeknya Terpisah Tapi Kalau sudah ngomong Sejauh pengampatan saya Anak di depan rumah Tadi Tadi orangnya itu Sangat hati-hati Dan segala macam Blah-blah Observation Jadi terlibat langsung Dengan apa yang diamati Terus Dengan aktivitas Yang kinestetik Pasti Dan Menggunakan eksperimentasi Eksperimentasi Atau percobaan-percobaan Karena harus melakukan Langsung Yang reading Writing Itu Jelasnya Pakai reading Atau pakai writing Pakai nulis Atau pakai Membaca Meskipun dulu Dulu kan begini ya Dulu kan nyari Ini mau diakumur Di mana ini yang reading Writing Sebelum Sebelum Apa namanya Orang-orang itu Paham bahwa Ada empat Empat pecahan ini Maka reading Writing itu Ada yang mengakumur Di visual Ada yang mengakumur Di auditory Ya Karena orang-orang Berpikiran bahwa Melihat tulisan itu visual Tapi orang berpikiran bahwa Membaca Mengucapkan sesuatu Itu adalah kerja auditory Karena ketika kita Ngomong Misalnya Aku cinta padamu Kita baca tuh Tekstnya Aku cinta padamu Itu Itu kerjaan auditorik Kerjaan auditorik itu Pasti Lebih Berurutan Kerja auditorik itu Gak mungkin ada orang yang mengatakan Aku cinta padamu Padamunya masuk duluan ke telinga Pasti akunya lebih duluan masuk ke telinga Baru cinta Baru padamu Lala kalau Cara kerja visual Itu kayak foto Jebret sekali Sekali di jebret Semuanya katut Makanya Ini perlu Perlu hati-hati juga Karena nanti Akan berhubungan dengan Personality apa sih Yang terhubung Dengan Apa namanya Dengan Preferences Berjalan visual Auditorik Kinesthetic Reading Writing Sama kayak kerjanya Foto itu Orang-orang visual Akan lebih simultan Cara kerja berpikirnya Jadi informasi itu Bisa dihadirkan Bersama-sama Skematik Sama kayak Misalnya Main map tadi Yang di awal tadi Itu informasinya akan datang bersamaan Oh ada kayak belajar ini Kayak belajar ini Kayak belajar ini Dalam satu gambar Datangnya bersamaan Orang-orang visual Lebih bisa mengakomodir Informasi itu datang berbarengan Begini Karena otaknya akan Maskemakan itu Pikirannya akan Maskemakan itu Tapi orang auditorik Itu tunggu dulu Satu persatu Satu persatu Lebih Step by step Nah gitu Nah padahal Membaca itu Yo melihat Bukunya Yang membunyikan Membunyikan tulisannya Makanya di speed writing Itu kan Di speed reading Speed writing Inilah sepedahan Di speed reading itu Di speed reading itu Menggabungkan keduanya Bekerja secara lebih efektif Jadi tidak Kalau kita melihat Tekst itu Tidak Huruf per huruf Enggak Langsung Otaknya itu Memvisualkan informasi Set Bisa langsung Skimming Atau scanning Teklompat Sudah di Kata yang terakhir Dari empat Empat kata gitu misalnya Misalnya subjek Predikat Objek keterangan Set langsung Melompat ke keterangan Karena setelah membaca subjek Dan Mengetahui keterangannya apa Tahu Di kalimat itu Informasinya apa Jadi lebih cepat Memberdayakan keduanya Kayak gitu Nah itu Auditory Visual Kinesthetic Reading Writing Jadi Ini berhubungan dengan Karakteristik juga pada akhirnya Orang-orang visual Biasanya Sedikit lebih Simultan Orang auditory Sedikit lebih Sekuensial Nah padahal Nanti ada juga Namanya pembelajaran Yang Sekuensial Dan yang Simultan Oke kita Untuk visual auditory Kinesthetic Reading Saya pikir Teman-teman udah dapet Informasinya ya Dikip dulu informasinya Kalau yang sudah download Kertas kerjanya Boleh dimasukkan Tapi itu kan Digital ya Ditulis aja dulu Nggak apa-apa ya Biar nggak mengganggu Monitornya teman-teman Yang kedua Kita akan bahas Modelnya Danendan Danendan ini Kinedan sama Rita Dan Learning style-nya mereka Jadi learning style Tidak melulus Visual auditory Kinesthetic ya teman-teman Kita pahami ini Dan nanti Coba kita terjemahkan Semuanya ini Ketika kita Jadi seorang Pembelajar mandiri Namanya belajar di rumah Kan jadi pembelajar mandiri ya Kecuali yang ikut-ikut Di sini masih SD Itu mungkin barangkali saja Masih didampingi Sama Sama orang tuanya Tapi yang sudah Ikut di sini orang tua Bisa mendampingi anaknya lah Dengan menggunakan Learning style Sudah dipahami Tentang anaknya Jadi ada lima domain Menurut Danendan Ada domain Environment Environmental Sosiological Psychological Emotional Dan physiological Ya Kita coba bahas Satu persatu Domain ini Kita ke domain Environmental Kalau kita ngomong Environmental Ngomong lingkungan Teman-teman Jadi ketika kita Belajari kan Gak lepas dari Apa yang ada di sekitar kita Kan ya Nah ini ada Empat Empat hal Di domain Lingkungan Empat hal itu Lebih mudahnya Saya buatkan Kemasannya Dalam bentuk pertanyaan Yang pertama Apakah lebih suka Belajar dengan Dengan situasi yang tenang Dengan musik Atau bisa dengan Suasana yang gaduh Yang kedua Berapa banyak cahaya Yang mereka butuhkan Apakah suka di situasi yang Redup dan romantis Atau lebih suka di yang Cerah Bercahaya Yang ketiga Apakah suka dengan Suhu yang hangat Atau suka yang dingin Kayak Anak saya bintang Kalau tidak dingin itu Konsentrasinya sudah berubah Gerah Maksudnya Terganggu dia Tidak bisa enjoy Jadi harus dingin Harus ada kipas angin Atau ada asir Terus yang keempat Bagaimana Preferensi tempat duduk Itu juga bisa Ergonomis atau tidaknya Ini sebenarnya bukan soal ergonomis Kalau ergonomis itu kan Ngomong Ngomong soal Posisi yang tepat Untuk produktivitas ya Ini Ngomong soal Preferensi Jadi lebih suka Mana Kadang kan ada anak Yang belajar Duduk tegak Dengan meja Duduk Rota bersandar Begini Atau Tengkurep Mulai layah-layah Kayak Buda tidur Atau Udah mulai Terlentang Sama kayak ketika Tiba-tiba HP Jatuh Menjatuhi gigi kita Ketika kita Tertidur Nah itu Itu kalau Ngomong environment Jadi empat pertanyaan ini Harus kejawab Kita itu Lebih yang Yang mana yang Kalau ngomong soal Emotional Ada empat pertanyaan Apa yang menjadi motif Belajarnya Apa yang lebih Memotivasi Memotivasi Belajar kita Apakah Kita lebih suka Kalau ada misi Tertentu Ada misinya Ada misinya Ada misalnya Kita menyelesaikan Ini Nah itu Lebih suka Belajar-belajar By project Jadi ada Goal Di ujungnya Yang harus Dilakukan Atau Apakah Harus bersifat internal Harus Menguat Apa maksudnya Apa Lebih mudah Termotivasi Cara internal Maksudnya Atau Lebih dulu Harus ada Penguat-penguat eksternal Kayak gitu Itu motivasi Yang kedua Bagaimana Peran arahan Dan kebebasan Dalam belajar Apakah Tergolong orang Yang lebih suka Dibebasin Kalau saya dulu Waktu belajar Jam dulu Maksudnya SD, SMP Itu saya Kalau ditemani Gak suka Saya itu Lebih suka Belajarnya sendiri Dan sekarang Mular kayaknya Bintang Yang ketiga Seberapa fokus Terhadap tugas Kadang ada Anak Yang sangat fokus Ini ngomong Durability Memang Durasi Kemampuan untuk Belajar dalam Tempo yang panjang Atau Gak kuat Harus selang-seling Harus ada banyak Aktivitas yang lain Ini Seberapa kuat fokusnya Terus Apakah Yang terakhir Apakah membutuhkan Arahannya depil Langkah demi langkah Atau cukup Dikasih Dikasih Tahu Ini nanti Outputnya begini Nah itu Karena Ada yang suka Didikte Diarahkan Ada yang gak suka Jadi jangan selalu Kita berpendapat bahwa Mendikte itu Mematikan kreativitas Dan segala Tidak juga Enggak juga Ada beberapa orang Yang suka Dipegitukan Gitu ya Kayak gitu Artinya apa Artinya Ketika kita Ngomong preferensi Dalam konteks Yang itu Yang didikte Atau enggak Itu Kita tidak Sedang bahas Kreativitas Beda lagi Kita nanti Bahasanya beda Ngomong kreativitas Sosiologikal Aduh Gak kerasa ya Ini tak percepat aja ya Apakah kita Seorang pembelajar Mandiri Atau sosial Kalau sosial Apakah berpasangan Atau dengan kelompok Atau Atau Model pembelajar Membutuhkan supervisi Jadi Butuh ada yang Mentelengi Butuh ada yang Kontrol Lanjut lagi Tentang fisiologis Fisiologis Nah ini Yang didalamnya Termasuk yang VAK tadi V-A-R-K FAR tadi Termasuk Jamnya Apakah siang Atau malam Apakah sore Atau Si Atau apa Apa maksudnya Waktu itu Pagi Siang Sore Malam Mungkin Karena Dari penelitian Sudah ada yang Membagi Ada orang yang Preferensinya Burung hantu Dan ada yang Preferensinya Burung lark Yang suka Siang hidup Malam Malam Apa namanya Lelah Harus Layah-layah Sudah harus Istirahat Atau sebaliknya Yang on Di malam hari Itu juga Ngaruh Terus Apakah perlu Bergerak Untuk belajar Atau harus Anteng Apakah butuh Cemilan Itu juga termasuk Di dalam sini Atau Tidak perlu Ada cemilan-cemilannya Sekarang ke Fisiologikal Fisiologikal ini Eh Tadi Tadi Fisiologikal Sorry Ini Psikologikal sekarang Apakah berorientasi Pada Analisis Detail Atau Global Apakah Konkret Atau Abstrak Apakah Pembelajar Reflektif Berarti Dalam Direnung Atau Pembelajar Yang Impulsif Ekspresif Begitu Dapat Informasi Langsung Woyoy Kemarin Itu kayak Begini Langsung 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 Tadar Kayak Pingpong Atau Yang Terus Dapat Informasi Direnungkan Baru Ngobrol Setelah Mengendap Baru Ngobrol Nah Itu beda-beda Nah Kalau digambarkan Ini teman-teman Jadi ada Domain Informmental Emotional Sociological Psychological Ini Kalau hari ini Nanti silahkan Teman-teman Identifikasi Bagian ini Aja Nanti Selebihnya Punyanya Dan-dan itu Ada dimana-mana Nanti boleh Dicari Oke Kita buat Lebih cepat Silahkan nanti Teman-teman kerjakan Sambil mendengarkan Saya Jadi Di antara Lima domain Eh Lima domain Ya Lima domain Ini Eh Lingkungan Ya ini ya Bukan lima domain Tadi Di antara Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Diantara Tujuh Lingkungan Ini Baik itu Suara Posisi Tukuh Interaksi Cahaya Suhu Silahkan Dikerjakan Sambil Mendengarkan Kelanjutannya Multiple Intelligence Ini juga Bisa kita Lewati Karena Saya disini Tidak Memberikan Penjelasan Karena Teman-teman Pasti tahu Pembagian Multiple Intelligence Menjadi Sembilan Jenis Kecerdasan Dari Howard Gardner Tapi Untuk Mengetahui Itu Maka Langsung Saya Bawa Kesini Saya Bawa Ke Kuisionernya Nah Nanti Boleh Dikerjakan Yang Di Lembar Kerjanya Nah Silahkan Nanti Teman-teman Lihat Ini Jadi Pecah Begini Yang disini Oke Tidak Apa-apa Di Lembar Kerjanya Rapi Tenang A Di Lembar Kerjanya Rapi Kalau Misalnya Ini ada AHQ Itu Kejawab Di AHQ Maka Dia tergolong Yang Memiliki Indra Bahasa Yang kuat Nah Dan seterusnya FLR Itu Berarti Ini CGO Berarti Ini DKM Berarti Ini Tergantung Centangannya Teman-teman Dimana Ya Semakin Lengkap Ketiganya Itu Berarti Itulah Ini Apa Namanya Apa Namanya Kecerdasan Yang Terkuat Berdasarkan Multiple Intelligence Ini Juga Boleh Di Identifikasi Karena Saya Berharap Teman-teman Mengidentifikasi Kalau Jenis-jenis Kecerdasan Saya Pikir Ini Clear Ada Musik Dengan Musik Visual Dengan Gambar Dengan Artinya Dengan Informasi-informasi Yang Sifatnya Visual Body Kinesetik Berarti Melakukan Intrapersonal Berarti Harus Berhubungan Sama Orang Jadi Seluruh Gaya Belajar Ini Meskipun Dengan Dasar Yang Berbeda-beda Biasanya Akan Saling Bersinggungan Antara Satu Gaya Belajar Dengan Gaya Belajar Lain Dan Seterusnya Ini Yang Lainnya Sudah 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 Cukup Bisa Terjelaskan Mir Briggs Saya Yakin Kalau Disini Sebagian Besar Kayaknya Anak-anak Sepuluh Gitu Tidak Tau Juga Kalau Ada Yang Lain Meyer Briggs Itu MBTI Ini Mau Dicoba Apa Enggak Kayaknya Kita Harus Menyiasati Waktu Juga Tapi Sebenarnya Menarik Kalau Mau Dicoba Jadi Gini Aja Tak Tak Kasih Tahu Bagaimana Cara Mencobanya Ini Hanya Bermain-main Mungkin saja Sebagian Teman-teman Mungkin Teman-teman PTPP Juga Pernah Saya Ajak Bermain Ini Jadi Respon Masing-masing Slide Ini Saudara Berpesta Lebih memilih Bergabung Atau Nggak Maksudnya Saudara Kita Atau Anggota Keluarga Kita Ada Yang Sedang Ngumpul Ngumpul Sama Temannya Kita Lebih Suka Gabung Atau Memisahkan Diri Terus Kalau Ruangan Ini Diisi Berapa Ratus Suka Berpikir Menghitung Ini misalnya Ruangan Ini berapa Kira-kira Berapa Meter Setiap Orang Kalau Berdiri Di sini Berapa Meter Maka Cukup Nggak Ruangan Ini Untuk Itu Silahkan Titik-titiknya Diisi Aja Sendiri Misalnya Untuk Menstimulasi Orang Atau Kalau Menstimulasi Diri Sendiri Anggaplah Taruh 400 Orang Misalnya Cukup Nggak Ruangan Misalnya Rumah Isi 400 Orang Kalau Cenderung Orang Menghitung Maka Itu Berarti Dia Lebih suka Menggunakan Data Tapi Ada Juga Orang Pokoknya Nggak Cukup Dan Seterusnya Ini Silahkan Selalu Ada Satu Stimulus Yang Bisa Di Respon Dengan Dua Cara Kayak Ini Mau Dipecat Yang Mana Anak Muda Atau Orang Tua Nah Ini Berkaitan Sama Preferensi Apa Nanti Akan Saya Jelaskan Dan Yang Terakhir Kalau Kita Misalnya Mau Melakukan Kegiatan Lebih Suka Kata-kata Yang Mana Atau Lebih Cenderung Kita Mengucapkan Kata-kata Yang Mana Meskipun Tidak Diucapkan Kita Misalnya Kita Harus Bikin Rencana Ini Bikin Planning Step-step Apa Atau Ayo Kita Terjun Nanti Bisa Dipikirin Sambil Jalan Nah Itu Coba Diidentifikasi Ini Saya Akan Menjelaskan Apa Artinya Masing-masing Stimulus